ha 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 mau igong ya ruangannya jadi lebih lebih kelihatan lega karena barang-barang sebagian udah ditaruh di gudang bawah di gudang bawah udah kayak orang pindahan udah diberesin ini juga diberesin nah ini kosong ya baik banget ini juga mau diangkat ini juga mau diangkat ya guys aku juga bikin sup buat makan siang ya guys itu nya sup trauma jadi dari tadi aku udah bantu sortirin juga sama ngangkutin ke bawah ke gudang bawah tanah terus sekarang mau siapin makan siang yaaay masih siapin masih berantakan semuanya aku udah lebih sedikit yes tasnya tasnya tadi makan siang kita temen ini semua dokumen-dokumen penting harus disimpen disini juga gak boleh ke gudang bawah terus ini mau dibongkar sama danis dan kita mau buang karena kita juga harus ngurangin barang-barang biar keliatannya rumahnya tuh lebih lega gitu loh guys ya 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 nah kalau Ya 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 selamat menikmati oke guys masih berantakan dan kita mau keluarin atau bongkar juga tempat tidur rahasia karena sejak umur 4 bulan udah gak pernah dipakai lagi guys jadi ini udah mau masuk gudang di bawah boneka boneka tuh terus aku mau iniin masukin laundry tadi asya kemana sama oma lenny sama opa diajak kemana habis nenen barusan dia baru pulang terus dia diunggsiin aja di kamar ini karena mamanya masih mau lanjut beresin baju-baju asya ya apa sayang asya main sini dulu ya papa mama beres dulu ya itu apa dusi dusinya kus dulu dusi oke guys tadi kan ini udah aku beresin ya dikosongin lagi diangkat terus aku harus masukin lagi aduh sangat tidak praktis harus di masukin lagi barang-barangku ke sini per tapi ini tadi udah dibongkar ya kan yang tadi tuh udah dibongkar terus ini juga isinya udah berkurang karena kita ada dus-dus gitu masih berantakan sih tapi ini juga mau masuk ke gudang bawah karena ini gak dipakai dan ini udah aku kosongin semua isinya ternyata di bawah tempat tidur juga kotor banget ya harus dibuangin yeay asya leave here special he ik ga r r r r r r r r Terima kasih telah menonton! 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 Camping kita punya lengkap, tenda, kompor, meja, bangku Karena dulu sebelum kita punya anak tuh kita suka camping gitu bun Di Eropa Suka road trip gitu Hasil nggak boleh sayang, punya papa Nggak boleh, no, no Ini yang ditakutin adalah Sebenernya memang ini nih bun nih Dia ngambil buku-buku papanya Ntar kalo dimainin Terus bukunya robek Aduh papanya bisa ngamuk guys Nih Nggak boleh ya, boleh No Nah, mertua aku bener-bener baik banget ya mereka Jadi kalo mertua angkat Itu kan sahabatnya mertua aku Dia nggak punya anak gitu kan guys Dari tadi, dari pagi seharian Dari jam 11 pagi Dia bawa Hasya pergi keluar Jalan-jalan ke kota Jalan kaki gitu, bener-bener jalan kaki ya Berkilo-kilo Sampai jam 3 sore Terus dari jam 3 sore Mereka tadi ke atas kan Sama Hasya di kamar aku Sampai jam 7 malam Sampai jam 6 lah Terus aku tadi kan ke snack bar gitu Terus abis itu Mertua aku sama adik ipar aku Masih bantuin Ngepelin Seluruh rumah ini Ngepel sama Vacuum cleaner Karena kalo aku sendiri Aku pasti nggak bakal kuat guys Barang-barangnya tuh banyak banget gitu ya Aku aja ini udah sakit pinggang tadi So kalo misalnya hubungan kita baik Kalo di Belanda tuh ya Maksudnya Karena hubungan aku baik ya Sama keluarga suami gitu Dibilang deket banget Nggak Maksudnya tuh Mereka nggak sampe ikut campur Hubungan rumah tangga aku sama Dennis Tapi kita harmonis aja gitu bun Jadi ya kalo kita minta tolong Pasti ditolongin sama mereka gitu Dan mereka kan Seneng banget Aku pindah gitu bun ya Ke Zutemir Karena bakalan deket sama mereka gitu Terus sebenernya kemarin Kita juga udah ke kantor notaris Untuk Tanda tangan Surat perjanjian ofisial Secara legal gitu Kalo kita bakal beli rumah Om tantenya Dennis Gitu ini dibutuhkan Jadi di Belanda itu Untuk beli rumah Emang agak ribet ya Banyak banget step-stepnya Nggak cuman Kita bisa langsung KPR Bisa Atau beli cash gitu Nggak bun Jadi memang Checkingnya Banyak Persyaratannya banyak Kayak gitu Nggak semudah beli rumah Di Indonesia Kenapa kemarin aku harus Tanda tangan Karena di Belanda itu Kalo kita udah suami istri Kita nggak bisa ngumpet-ngumpet Beli properti Masing-masing Harus semuanya Sepengetahuan partner Atau pasangan Walaupun cuman Atas nama suami Atau atas nama istrinya doang Pasangannya tetep harus Bertanda tangan Ketika seseorang Beli properti Di Belanda Gitu Jadi Misalnya kayak di Indonesia Ada yang ngumpet-ngumpet Gitu Beli rumah Untuk Sorry tuh saya ya Untuk selingkuhannya Atau gimana gitu ya Di Belanda tuh Nggak bisa ya guys Kayak gitu Kecuali kalo memang Kasih duitnya aja Kali ya Mungkin Kalo kayak gitu Bisa gitu Tapi kalo atas nama Sendiri harus Sepengenal Pengetahuan pasangan Apa sih dek Mau bobo ya Ini mamanya Belum mandi ini Aku mau Room tour Sebentar ya bun Ya Yang diberesin Tadi apa aja Sama mertua aku Sama Kukunya Sama adiknya Jadi ini Udah Kosong Terus Gordiannya diganti Karena yang Gordian aku kan Udah jelek ya Udah ada yang Robek-robek Jadi ini memang Harus diganti Dan ini juga Mertua aku yang kasih Guys Kita nggak beli Ya punya Ada rumahnya Ada sisaan Di Ambil Buat kita Terus ini juga Udah dibersihin Sampai kesini-sini bun Semuanya beneran Dipel Dibersihin deh Tuh Iya Terus Abis itu Ini masih ada Tangga-tangga Buat ngechat Jadi Dennis Masih harus ngechat Ngechat Ini Tapi ini Udah dibersihin juga Tadi kan Udah disapuin Udah dipelin Semua Terus Abis itu Nah ini juga Tadi udah dibersihin Semuanya Ini tinggal aku Beresin dikit Doang Sampai mesin Cuci piring aja Udah dikosongin Guys Amertua aku Dia yang Keluarin semua Ya Toilet sih Nggak terlalu sih Toilet Masih belum diberesin Masih belum diberesin Masih kayak gini aja Terus Kalau ke atas Bentar Bentar Asya Mama mau room tour dulu ya Apa Asya mau ke atas Mau ikut mama ke atas Yuk Ayo kita ke atas yuk Kita room tour ke atas Kasih liat om tante Kamar Asya udah diberesin Yuk Let's go Let's go Let's go Kiss kameranya Mbak 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 Lagi Mbak 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 Belum lah Belum bay Orang mama masih mau bikin video Ayo Let's go Yuk Nah ini Masker kita sekarang Diwajib Bukan diwajibkan guys Disarankan pake masker yang buat orang operasi kayak gini loh Ayo 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Dia paling suka naik tangga ini Let's go 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 Hasha sini Hasha 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 Emang Kalau di Belanda itu Biasanya rumah tuh Nggak yang terang Benderang gitu loh bun Aku juga Sering protes sama suami Kan aku sukanya Ngelampu yang terang-terang gitu Nah ini juga Ini udah aku beresin tadi Jadi udah Disini tuh Cuman ada buku-bukunya Hasha doang Sama di sebelah situ Ada di buku-bukunya suami Belum Tuh ini udah detail Mertua aku Terus tadi ini juga Kalau baju aku guys Ya Allah Ini ya Segini Berdua sama suami Bangin dong Baju aku tuh Nggak banyak Ya kan Udah banyak dibuangin Terus beli lagi Kayak gitu ya Terus tapi ini Udah aku kosongin juga bun Jadi dalamnya Apa Kayak kos kaki Sama underwear gitu tuh Karena dalam segala macem Kayak gitu doang ya guys Tapi mana nih Udah diberesin Masih berantakan Tapi nggak apa-apa Nanti lagi Ya dek Njoo Apa sih Let's go Koni Yuk Yuk liat kamar Hasha dulu Yuk liat kamar Hasha Yuk Yuk liat kamar Hasha Belum bobo Ayo Tungguin papa nanti Kalau bobo Sayang Mana kamar Hasha Nah ini barang-barang Yang disini juga Udah di Ini Terus ini Wah enak banget Pokoknya dipelit Sekala macem Nah ini udah Ini masih agak berantakan Tapi Ya ini kita ada lampu Dua guys Disini Sama disini Nah lampu yang bintang-bintang Yang Hasha disini tuh Udah dicopot juga Tidak boleh nak Cek Tuh Taruh Taruh Tuh Ini masih harus Papa Hasha Sama Papanya Mertu aku Harus masih Nge Jangan bang sayang Ini harus Lampunya disini nih Nyalainnya nih tuh Hey 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 Nah ini lumayan terang Kalau kayak gini kan tuh Lampu juga disini Jadi Yang Meja ganti Popoknya Hasha Juga udah kita taruh Di bawah Di Kelder Atau di gudang Terus ini tinggal Lemarinya Hasha aja Tuh Ini pot siapaan bun Jepitan Buat jemur baju Nah pohon-pohon Banyak yang dibuang tadi ya Jadi ini aku cuman punya Punya aku nih Daun jeruk Sama pohon pandan aja Nah ini sisanya Punya papanya Hasha Tuh Ini juga Hasha taruh Tuh Ini masih berantakan Yang ininya bun Tapi setidaknya Ini tuh udah Udah banyak banget Ruang kosongnya Disini kan Yang buku-bukunya Papanya Hasha Juga ditaruh di bawah Yang tadi Kita ada lemari Disini Jadi udah Bener-bener Enak banget Dilihatnya nanti ya Kalau misalnya Buat orang Survei Tuh Ini tuh Kayak udah Lega gitu Kelihatan kamarnya Nanti ya Paling aku Ingin lagi Kalau udah Apa ada Fotografernya Gitu Yuk Yuk Jadi Kenapa sih Sampai seniat itu Kita Kalau di Belanda Kalau jual rumah Memang harus Bener-bener Dibersihin Dicet Terus Pokoknya Kalau bisa Sebagus mungkin Secantik mungkin Biar orang-orang Yang nanti Naksir sama rumah kita Tuh Bisa Nego Main tinggi-tinggian Guys Nah harganya Bukan main Murah-murahan Jadi Di Belanda itu Rata-rata Ya Zaman sekarang nih Harga rumah tuh Lagi gila-gilaan Dan orang yang mau beli rumah Itu Lumah lah Tunggu Orang yang mau beli rumah Yang mau beli Saking capeknya guys Beli rumah Itu kayak Yang Balapan Nawar harganya gitu Kalau di Indonesia kan Ditawar Lebih murah Kalau di Belanda Ditawar lebih tinggi Makanya kita sebagai pemilik Apartemen atau rumah Harus bisa Memperlihatkan Rumahnya tuh Secantik mungkin Sesiap mungkin Untuk pindah Jadi kalau orang Lihat sini Survei Nanti tinggal Wah ini udah Nggak ada yang perlu Diberesin lagi Ini udah Nggak ada yang perlu Dibenerin lagi Rumahnya direnovasi lagi Udah tinggal siap Pindah aja gitu Dan itu bakalan Nambahin value Atau harga rumah kita Di Belanda Gitu bun Jadi kemarin Sebenernya kita udah Pake juga Jasa taksatur Atau orang Organisasi yang Khusus mentaksir Harga rumah Dan rumah ini Ditaksir Sekitar 380 ribu euro Atau 6,5 M Ya Dengan Kecil banget Kayak gini guys Kenapa? Karena memang Rumahnya ini tuh Kayak lumayan Udah bagus gitu Dalemnya Nggak ada yang perlu Nggak ada tembok Bolong-bolong lah Nggak ada cet yang Jelek Terus Apa namanya Kamar mandinya udah bagus Showernya bagus Gitu Dapurnya juga udah standar Gitu Bukan yang dapur Jadul Gitu kan Itu Soalnya semua Semuanya dia yang Renovasi Waktu dia pindah 8 tahun Atau 9 tahun lalu Kesini Jadi dia beli rumah ini Jadi dia beli rumah ini tuh 9 tahun lalu Nah mudah-mudahan Karena nanti kita Bener-bener kita beresin lagi Kita yang cantikin lagi Rumahnya sebelum kita pindah Mudah-mudahan Orang yang dateng Untuk lihat Rumah ini Nawarnya lebih tinggi ya Amin Jadi kalau misalnya kita Dapet uang lebih Nanti bisa buat Renovasi rumah Om tantenya Dennis Yang bakal kita beli Rumah itu juga Sebenernya udah siap Untuk kita pindahin Gak perlu direnovasi Yang artinya Jelek gitu Gak ada yang jelek Tapi kan Tergantung style kita Tergantung selera kita Misalnya mereka Kamar mandinya bagus Tapi Tipe jadul gitu Misalnya keramiknya Kita pengen yang modern Atau aku pengen Nambah bathtub Misalnya Karena itu Batabnya mereka kan Udah dibuang Jadi mereka cuma pake shower doang Karena mereka takut jatuh Ketika mereka naik turun Batabnya gitu Nah Kayak gitu-gitu lah bun Kalo Terus misalnya Kita mau chat lagi Dari ulang Gitu Atau apa Gitu ya Pokoknya Uang lebih yang kita dapet Dari Dari jual rumah ini Bakal kita pake buat renovasi Gitu Terus banyak juga yang bilang Bak kenapa sih Gak disewain aja Apartemen ini Terus kita beli lagi yang baru Nah di Belanda tuh Gak segampang itu bun Untuk punya lebih dari Satu properti Kenapa? Karena sebenernya Jujur rumah ini tuh Belum lunas juga Jadi masih ada utang Kreditnya Tapi Ketika Kita jual Kita dapet uang lebih banyak Karena Ngelunasinnya gak banyak Gitu Nah jadi Setengahnya Untuk beli rumah Yang satu lagi Itu setengahnya cash Setengahnya kita juga Kredit gitu guys Jadi uang kita gak cukup Kalo misalnya kita Cuma sewain rumah ini Dan kita Misalnya kredit aja KPR rumah itu Kita gak bisa Karena itu semua Udah ada aturannya Di bank Bank juga gak bakal Ngasih pinjem kita Kalo kita punya hutang Terlalu banyak Dibanding dengan Penghasilan kita Jadi semua ada Rasionya gitu Oke bun Sekian dulu ya Aku mau mandi dulu Papa Hasya juga tuh Dia pake Aku aja baru tau Kalo dia punya baju Khusus yang untuk Orang kerja Udah cat semua Bajunya Dan kenapa juga Sorry Kenapa juga Ini dirapin gini Karena sebelum kita Nanti umumin Ke marketplace rumah Kalo rumah ini dijual Kita tuh bakal Ngundang fotografer Yang khusus untuk Fotoin rumah Gitu Jadi Orang bisa liat online dulu Kalo mereka tertarik Mereka bisa daftar Untuk ngeliat rumah ini Dan nanti dia bisa Bidding Atau bisa Nawar-nawar harganya Untuk harga lebih tinggi Gitu Jadi No play play guys Kalo disini Masalah properti Harus serius Gitu ya bun ya So thanks for watching Semoga buat temen-temen Yang nonton video ini Bisa ketularan Bisa beli rumah Bisa Punya rumah yang kalian mau Gitu Setidaknya cukup Untuk keluarga kecil kita Gitu ya bun ya Rumah pertama Gak apa-apa gak gede Kayak aku juga rumah Kayak gede aja Tapi nanti Kerja keras lagi Beli lagi yang lebih gede Amin ya Assalamualaikum Om Shanti Shanti Om Salam sejahtera Bye Totsins 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 Totsins